Halo guys, balik lagi di channel saya, di video kali ini saya akan membagikan sebuah masalah baru pada motor Old M8 yaitu pada saat kondisi akhir dilepas dari motor, motor tidak bisa menyala setelah saya selidiki, ternyata gangguan pada sektor kiprok, kiprok mengalami masalah oke bagi kamu yang mengalami masalah seperti itu, tonton videonya sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan secara detail ini adalah kiprok yang sudah mati, yang bermerek FEC ini menurut saya adalah kiprok KW, karena dari warna dan beratnya berbeda dari kiprok motor ME kebanyakan oke, jadi setelah saya cari kiprok original Yamaha di bengkel terdekat, ternyata kiproknya sudah tidak tersedia jadi gue putuskan untuk membeli kiprok bermerek Fukuyama dengan harga Rp 70.000 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi menurut saya, penyebab motor mati dengan kondisi akhir dilepas yaitu kiprok sudah mulai lemah atau mati pada motor normal, walaupun aki dilepas, motor tetap bisa dinyalakan tetapi ini untuk motor yang masih menggunakan karburator untuk motor yang sudah menggunakan sistem injeksi jika aki dilepas atau tekor pasti motor tidak bisa dinyalakan karena full pump tidak mendapatkan pasokan arus listrik dari aki dikarenakan aki sudah melemah dayanya oke itu penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua jika kalian suka dengan video saya, tolong tekan like yang gak suka tekan dislike aja dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, tolong tekan tombol subscribe di bawah untuk mendapatkan video selanjutnya jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah and see you in the next video bye selamat menikmati